Kerajinan Tempurung Kelapa Bolangers, sekarang kita bahas bagian dari kelapa yang jarang dimanfaatkan orang dan seringkali hanya dibuang saja. Yaitu tempurung atau batok kelapa. Di desa Rejo Winalun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tempurung kelapa bisa disulap menjadi beberapa kerajinan seperti cangkir atau gelas. Seperti ini proses pembuatannya. Potong bagian bawah tempurung kelapa, lalu gosok bagian luar memakai amplas sampai halus. Siapkan lem sebagai perkas. Nah, agar cepat kering, tambahkan juga serbuk bekas gergajian tempurungnya ya Bolangers. Tempel dan diamkan selama beberapa jam. Eits, belum selesai Bolangers. Karena di sini juga membuat kerajinan tas dan piring dari tempurung kelapa. Potong tempurung menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu rangkai potongan tempurung sesuai bentuk yang diinginkan. Oh iya, pembuatan kerajinan tempurung kelapa ini ada sejak tahun 2009 Bolangers. Tempurung kelapa dipilih karena bahan bakunya yang melimpah dan cepat tempurung kelapa yang memiliki serat unik berbentuk sidik jari. Lihat, keren sekali ya Bolangers kalau sudah jadi gini. Sekali lagi, tidak ada yang terbuang dari kelapa. Siapa mau? Uuuuh!